Assalamualaikum, salam sehat bro saya akan membahas modul bluetooth murah ini karena ada beberapa orang yang meminta artinya banyak yang kurang periksa jadi saya bicara standar saja jadi bila kalian membeli bluetooth yang murah seperti ini umumnya tegangan inputnya 5V itu yang paling penting dalam memasang bluetooth nanti di akhir video akan saya tunjukkan apakah ada bluetooth yang menggunakan tegangan 12V kalian lihat jadi yang kalian perhatikan tegangan inputnya terbaca bro lihat ground 5V itu yang paling utama ini juga pasti ada jadi kalian harus perhatikan 5V dan umumnya ini nanti akan saya contohkan menggunakan modul 8610 umumnya memang amplifier speaker aktif tegangannya 12V makanya kalian harus hati-hati saya tunjukkan dahulu biasanya yang modul-modul baru seperti ini sudah ada colokan USB nya ini akan saya coba akan saya coba dahulu ya benar jadi enaknya mudahnya bisa kalian menggunakan USB tapi tidak mungkin di speaker speaker aktif jadi yang paling simple yang utama untuk satu kalian menggunakan 7805 seperti ini oke saya gambar dahulu karena ini bagi para pemula ini yang bertanya jadi IC 7805 ini saya gambar disini saja seperti gini bentuknya 7805 ini pasti ada yang jual di toko-toko electronic offline karena sudah umum pemasangannya pin 1 saya tulis 1 2 3 jadi pin 1, 2, 3 ini input kemudian yang tengah ground pin 2 dan ini output 5V paham ya bro jadi mudahnya kalian menggunakan 7805 kemudian inputnya dengan menggunakan 7805 kalian bisa menggunakan input maksimum sekitar 28V sampai 7V jadi sangat bebas sekali tapi umumnya speaker aktif tegangannya di 24V maksimum jadi masih sanggup oke akan saya pasang dahulu yang mana ini yang akan saya coba yang ini saja dan ingat kalian harus perhatikan positif negatifnya saya menggunakan kabel saja saya solder dahulu oke bro 7805 nya sudah saya pasang karena jack ini sudah hilang jadi kalau kalian ada kalian perhatikan saja yang positif negatifnya kalian lihat ini 5V ke output sorry 5V ke output ini output kemudian ground ini ground input jadi digabung dan ini input minimum 7-28V ini oke saya coba dahulu saya menggunakan ini saja jadi kita akan cek ini tegangannya 7 tidak apa-apa bisa jangan sampai terbalik jadi amannya bisa kalian tambah dioda agar tidak terbalik sudah benar input ground ya lihat ya sudah bisa oke kemudian semua bluetooth pasti ada input dan output LR kita lihat dulu ini output dan ini input untuk bluetooth untuk ke speaker aktif yang kalian cari adalah outputnya saja jadi misalkan ini speaker aktif ini input speaker aktif jadi dari bluetooth kalian cari outputnya saja sedangkan input biasanya tidak perlu kalian utak-atik kalian bisa ambil di aux ini maksudnya untuk ini maksudnya saya contohkan saja jadi bila kalian menggunakan handphone seperti ini inputnya menggunakan jack jack 3,5mm jadi sebetulnya kalian bisa pasang di input sini ini juga ada inputnya terlihat ini input sedangkan modul ini inputnya yang ini jadi prinsipnya kalian colok saja di sini bila kalian ingin menggunakan aux jangan input sini jadi prinsipnya aux dengan input sama saja jadi bila kalian menggunakan speaker aktif kalian cari saja yang output klr bisa bolak-balik ini saya solder juga ini contoh saja bro kemudian yang banyak kesalahannya ini kalian pasang langsung ke speaker tentunya suaranya kecil karena ini setengah watt saya coba saja dahulu oke bro kalian lihat ini sudah saya pasang langsung ke speaker tidak rusak tapi tidak akan terdengar ini bila suaranya bila terdengar kecil sekali harus didekatkan ke telinga bluetooth kalian harus langsung masukkan ke ini saja nanti contohnya jadi saya pasang di input amplifier contohnya ini dari output bluetooth jadi input bluetooth jangan kalian gunakan oke saya solder dahulu oke bro sudah terpasang jadi bisa kalian menggunakan jack ingat dari output bluetooth ke input amplifier ini sudah selesai kan saya pasang saja langsung oke sudah semua positif negatif oke saya menggunakan ini sudah saya pair saya nyalakan saja bluetooth sudah menyala tidak tidak ada suaranya saya ulang harusnya bunyi bluetooth dikenal ya benar oke saya coba saja saya menggunakan bluetooth dari hp oh ya tegangan yang saya gunakan 12 volt kalian lihat dikenal 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 selamat menikmati